Halo guys, kembali lagi di channel gue, Kana Sonda Channel Oke, pada video kali ini gue rencananya Mau ganti velg ya Velg sama ban Yang ada di mobil gue ini Nah, kebetulan Gue disini dapet Velg bekas Kenapa gue pilih bekas Ya, banyak faktor ya Dari soal harga dan lain-lain Oke, kita langsung liat detailnya dulu Terima kasih telah menonton Oke, disini gue dapet Velg bekas yaitu Tipe velg racing Dari brand SSW Kebetulan ini adalah Salah satu brand yang ternama Untuk Velg-velg yang jenis aftermarket Tapi Dia untuk KW-KW-nya Dengan kualitas yang Bisa dibilang Kualitas yang bagus Nah, SSW ini udah brand lama Namun Sejak tahun Mungkin 2008an Dia udah Mulai ada Sampai sekarang Itu 2014 Mungkin dia vakum Karena mulai ngeredup lagi Dan Mulai 2018 ke atas Dia mulai naik lagi nih Karena Velg-velg racing Mulai up lagi nih Jadi Modelnya mulai dari CE28 TE37 Mungkin RPF1 Dan lain-lain Nah, ini salah satu Model velg yang juga Banyak diminati ya Jadi Sebenernya gue Tadinya pengen banget Pake velg TE37 Itu gue pengen banget Tapi Masalahnya Gue Dari kemarin Nyari udah Hampir berapa bulan Gak dapet Yang second Untuk Mungkin kalo kalian Nyari yang baru sih Pasti ada ya Tapi gue Ya karena Terbatasnya sama Budget Dan lain-lain Akhirnya gue Pilih yang CE28 Ini juga Salah satu Model yang Gue pengenin juga sih Sebenernya Tapi nomor satunya Tetep di TE37 Dipikir-pikir juga TE37 Udah Banyak banget yang pake Dan pasaran banget Jadi gue Yaudah lah Kenapa gue gak pilih CE28 aja Nah Disini brand SSW ini Terkenal Cukup Bagus ya Dan dia Made in Thailand Jadi Kalo masalah Aftermarket Dari Thailand Itu udah Mungkin Sudah gak diragukan lagi Karena beberapa Velg juga Yang Buatan Selain dari Thailand Juga Itu sebenernya Memang bagus Cuman Yang udah terkenal Dari dulu itu Udah Salah satunya SSW Made in Thailand Nah disini gue pilih Warna bronze ya Disini Kenapa gue pilih bronze Karena emang Bronze ini cukup Cocok Untuk di semua Warna Mobil Apalagi Zaman sekarang Velg racing Kalo gak warna putih Bronze hitam Itu udah Kelihatan Bikin Makin Bikin mobil kalian Makin garang Banget Nah Gue buka-bukaan aja Gue dapet harga Disini Cukup murah Yaitu di angka 5 juta Udah sama Bannya Disini gue pake Ring 16 SSW CE28 Dengan ban Akselera Tahunnya Ya gak terlalu Mudah juga Ini gue dapet Di tahun 2020 Gue gak salah Ya Nih 3920 Dan banyak Juga Masih Terbilang Kurang lebih Cukup tebal Cukup Untuk Mungkin setengah tahun Atau Tergantung pemakaian Juga ya Disini Ukuran Bannya Gue pake yang Akselera 651 Sport Yang semi Slick Jadi dia Bagus banget Nih Ngotak Ngotak Banget nih Kayak gini Terus Selain itu Disini Ukurannya 195 50 Untuk Ring 16 Nah Disini Pelk detailnya Ini gue Beruntung ya Dapet yang Masih mulus Mulus Pemakaian aja Cuman recet-lecet Dikit Yang paling Parah sih Mungkin ini ya Nih Tapi Buat gue Ini gak masalah Gak terlalu keliatan lah Jadi Masih keliatan Kayak pelk Baru aja Cuman Kurang dibersihin aja Ntar Jadi Kita nanti bisa Sikat-sikat lagi Pake Digreaser Atau Yang lainnya Supaya Ini Bisa ya Hilang Nah Kebetulan Ini gue Akan bawa Ke Bengkel dulu Kenapa Karena Gue akan Ngosongin Anginnya Karena Tadinya Dia Menggunakan Nitrogen Ah Sorry Angin Biasa Terus Sekarang Gue mau Ganti Full nitrogen Selain itu Gue Mau Ngebalancing Lagi Karena Gue Beli Di Bukan Di Toko Jadi Beli Belk Velg Bekas Ini Di Perorangan Dan Dia Katanya Cuma Ngisi Angin Aja Terus Untuk Balancing Belum Belum Sama Sekali Disentuh Jadi Gue Akan Bawa Ke Bengkel Ban Dulu Untuk Di Balancing Sekaligus Gue Mau Sporing Nanti Oke Kayak Gimana Hasilnya Nanti Kita Lihat Aja Oh Ya Untuk Standarnya Sekarang Masih Kayak Gini Nah Masih Pake Ring 14 Oke Cukup Sekian Kita Langjut Aje Langsung Ke Bengkel See you Guys Kukup Pake Kukup Teng Kukup Spray Sama Sama Kukup iPod Kukup Sama Kukup Sama Ate Sama Besame Kukup Sama Kukup Sama Sama Kukup Sama selamat menikmati 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 selamat menikmati